Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue di channel wolfvaryor Oke guys, di video kali ini kita masih akan balik lagi buat main game Ultra Kaiju Monster Rancher Dan di video kali ini guys, kita bakal cobain yang namanya nge-summon Kaiju Kita akan mencari Kaiju-Kaiju kuat lainnya untuk regenerasi gitu guys ya Untuk tim kita tentunya guys ya Kita akan tambahkan fatigo-nya naik, gue perlunya nurunin fatigo Kita kasih ini guys ya Lemon plus daging itu udah kombinasi yang sangat baik guys ya Gift Kita kasih makan dulu guys, sebelum kita berangkat ke kota guys ya Oke, fatigo-nya diturunkan Ini sebenarnya gomoran kita perlu disirahatin guys ya Perlu disuruh tidur ya Tumpulan dengan saat, wahai gomoraku Kayaknya kita dapat surat kah Oh si Giuliano datang guys Oh dia mau ngejelasin Erranti sih guys ya Gak cocok banget sih dia momennya guys ya Tapi gapapa, kita dengerin dulu lah ya Your Kaiju, can you learn new technique through Erranti? It's not must be above result to do so If you want like to learn new technique, if it's training goes well You can check which breeder may teach a technique on Erranti selection Oke Disuruh Erranti kah? Gua belum mau cuy Kita disuruh battle guys Pernah kita mau ngegacah Kaiju hari ini guys ya Oke, gak itu ya Kita gak perlu ngikutin Kita bakal ke kota Kita ke kota untuk ke altar Kemudian kita bakal sumon Kaiju Sebenarnya sih ada beberapa Kaiju yang udah didapetin ya Sebelum record ini guys, nanti bakal kasih kalian lihat ya Jadi kita bakal coba ngambil yang Receive Supply Kaiju Kita lihat Season ini dapet Baltan ya Baltan kita udah punya guys ya Jadi kita gak ambil ya Kita udah punya ya Jadi gak perlu Select from field guide Rager Kaiju that you are in the past Oh jadi Kaiju yang udah kita pernah punya dulu Itu bisa dikeluarkan lagi guys ya Jadi bisa didapetin lagi Kalau misalnya dia udah retired ya Jadi istilahnya itu regenerasi lah Kaiju lama ya Kemudian enter code ini adalah Pakai kode spesial Bisa pakai kartunya juga ya Kemudian ini ada memory board Belum coba ya Tapi pasti kita hari ini bakal coba pakai yang enter keyword Seperti yang pernah kita jelaskan di video-video sebelumnya Oke jadi disini kita akan masukkan 2 macam keyword Yang pertama main keyword sama sub keyword Ini bakal berpengaruh banget ya Kalau misalnya ada kecocokan antara keyword tadi guys ya Kita bakal gak dapetin Kaiju yang sangat-sangat luar biasa guys ya Oke lah Keyword pertama kita bakal coba pakai spesium Spesium Oke kemudian kita pilih satu aja ya Ini kalian masukin satu pun bisa guys ya Dan untuk biayanya itu adalah 3000 go untuk sekali regenerasi dari Kaiju Kita sekarang punya 4 Kaiju ya Jadi untuk rank yang sekarang itu kita cuma maksimal bisa nampung 15 Ini ranknya yang kecil ya Kalau rank yang bagus itu dia bakal beda warnanya warna merah guys Dapet Nova ya Oke Nova yang alami Nanti kita bakal kasih kalian Kaiju yang kita udah punya guys ya Oke kita ambil aja Kaiju nya guys Udah gak usah kasih nama aneh-aneh Itu Kaiju nya bisa kalian tolak ya Kalau misalnya kalian gak mau guys ya Jadi ya tinggal kalian klik no aja gitu Kalau misalnya kalian gak suka dengan Kaiju nya gitu guys ya Oke didaftarin Kita tetep pakai Gomorrah dulu guys ya Oke kita ke altar lagi Kita bakal gaca lagi guys ya Kali ini kita bakal coba dengan keywordnya Ancient Giant ya Ancient 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 Ini kadang serius guys Kalian bakal nemuin Kaiju-Kaiju yang Istilahnya itu absorb ya Untuk kombinasinya dan ngerusak mata Nanti kalian bakal liat guys ya Itu kita udah kemarin Sebelum dikaren ini Sempat main juga guys ya Dan itu dapet Golza nya itu Oke Gak dapet yang bagus ya Golza nya itu Dikombinasinya nama Ini guys Pohon Natal guys Telestone ya Oke Telestone Kita simpen dulu mungkin ya Life sama powernya bagus guys ya Intelligence nya juga bagus Sky Speed Ini cukup bagus sih dia guys ya Guts Recovery nya lambat Walaupun Dari segi life Powernya udah bagus ya Kita tolok aja guys Abisnya tadi Nova kita tolok aja Gak apa-apa ya Kita ke Altar lagi Kita coba Ini ya Gestium Gestium Kosen Kita coba guys ya Ini serangannya Ultraman Z Siapa tau kita bisa dapet sesuatu yang bagus Hideo Hideo Wagashimubi Ini kalo hijau Wah ampas Gacanya ngampas guys ya Ya mungkin nanti Teman-teman bisa sarang juga ya Make Kombinasi Kiwa apa Nanti kalian bisa Luar biasa Nova BAMSTAR Kombinasinya Nova Nanti teman-teman bisa Rekomendasiin ya Apa tuh namanya Di bagian komentar ya Keyword yang Bakal kita coba Di Next Gacha Nanti gacha lainnya Kita bakal cobain juga Tuh Pake yang Lain guys ya Misalnya pake yang memory Terus Apa tuh ya Yakitori Oh kita coba pake makanan Guys ya Penasaran Bisa gak ya Gak gak Kita tetep pake Gomorrah dulu guys ya Nanti kalian bisa saranin Guys ya Keyword yang bisa kita coba Untuk gacha selanjutnya Bebas guys ya Kalian bisa pikirin lah Keyword-keyword Yang istilahnya itu Kreatif Yang gak terpikirkan ya Kita coba guys ya Chris Chris Christmas Christmas Yakitori Penasaran ini guys ya Ayam Apa Ayam goreng plus Natal ya Kita liat Dapat apa Berisi kampret Wah Kampas Miklas Oke Miklasnya berapa Selagi 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 Sini artinya Apa sih Tapi dari segi Life ya Sama power Dia Omain startnya Kita ambil guys ya Tetep Miklas aja Gak usah ganti Masa gue kasih dia nama aceng Gak lucu gitu kan Kita bakal coba dua kali lagi guys ya Kali kita bakal pake Apa ya Enter keyword Satu keyword lagi Kita Kita coba Gitsu Oh Gitsune Kitsune Kitsune Atsui Rubah Rubah Panas Guys ya Kabulkanlah Permintaanku ini Dan keluarkan Kaiju terbaik Kalian Dapat Ampas Susah guys ya Mau dapetin Kaiju yang bagus ya Itu tadi Kayaknya Hoki sih Dapat itu Si Gua dapetin Miklas lagi Gak apa bang Gak usah Gak mau Terakhir ini guys ya Nanti Bantu saranin guys ya Keyword yang dua kali Kita cobain Di video selanjutnya guys ya Coba Eternal Coba ya Bakal close sama Gak ya Kalau dapet sama lagi Gak apa-apa sih Sebenernya Oh iya Ini keyword Satu ini Bisa kalian pake Banget guys ya Ini keyword Yang tadi Gak sengaja Gua coba Dan dapet Golza Golzanya Ini Winter Golza Jadi ini Adalah Gabungan Golza Plus Tengah tema Natal Pohon Natal Tapi startnya itu Bagus Cuma Move speednya Dia slow Gods recoverynya Itu slow Karena kita perlu Gods itu Untuk nyerang Kemudian Kalau dari segi Life Dia lumayan Powernya Kambing Dari segi Powernya Masih Kurang Tapi Ini Mungkin Dari segi Itu Dia jauh Lebih Bagus Kita Tolong Aja Karena Sudah Punya Ini Kayu Satu Nanti Kalau Misalnya Main Game Ini Kalian bisa Coba Eternal Huge Atau Mudah Selamanya Itu Keyword Satu Bisa Kalian Cobain Oke Mungkin Segitu Sini Untuk Video Game Play Kali Ini Semoga Video Bisa Mengibat Semua Dan Kalau Kalian Suka Videonya Jangan Lupa Like Dan Bantu Share Video Oke Terakhir Jangan Lupa Jangan Bantu Comment Di Bagian Komentar Keyword Menarik Yang Sudah Kalian Pilih Dan Kita Pakai Adio